Cetak sejarah, tiga perempuan hebat mendaftar di pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur. Ketiga Serikandi itu adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial Tririsma Harini, dan anggota Dewan dari fraksi PKB Lulu Nurhamidah. Ketiga Serikandi ini menggandeng tiga pria untuk bertarung di arena kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Di usung 15 partai politik, Kofifa Emil mantap resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur di hari pertama. Kofifa sebut bakal melanjutkan programnya jika terpilih di periode kedua. Kami, Nawa Fakti Satya II, ini bagian dari doa. Mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Di usung PDI Perjuangan, mantan Wali Kota Surabaya Tririsma Harini menggandeng Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur. Risma sebut bakal mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Jokowi Ma'ruf. Yang kami lakukan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu menjadi penting karena sekali lagi itu akan mengakibatkan dengan kemiskinan, maka akan memberikan impak yang macam-macam bentuknya, terutama terhadap masalah sosial masyarakat. Sementara PKB, yang awalnya disebut bakal berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jawa Timur, justru membuat poros baru dengan menyandingkan kadernya, Lulunur Hamida dan Lukmanul Hakim. Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar, bahkan terjun langsung mendampingi saat keduanya mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur. Lulunur Optimis menang karena tak punya beban masa lalu. Kita butuh kepemimpinan baru, sebuah kepemimpinan yang visioner, sebuah kepemimpinan yang tidak punya beban dengan masa lalu, kecuali beban masa depan bagaimana membuat rakyat Jawa Timur bahagia, rakyat Jawa Timur sejahtera, dan rakyat Jawa Timur berdaya. Tentu ini akan jadi pertarungan sengit tiga serikandi di tanah para santri. Adu gagasan tentu ditunggu untuk memikat hati 31 juta pemilih di Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Sejumlah langkah mengejutkan terjadi di pendaftaran Pilkada 2024 ini, nama Triris Maharini dan juga Lulu Nur Hamida dijadikan atau menjadikan Kofifah tidak melawan kota kosong di Pilgub Jawa Timur. Termasuk juga nama Anies Basodan yang sempat santer maju di Pilgub Jawa Barat bersama PDIP yang nyatanya pupus di akhir penutupan pendaftaran Pilkada. Mengapa fenomena ini terjadi di Pilkada 2024? Lebih lengkap kita tanyakan kepada Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pajajaran, ada Prof. Muradiprof. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rumah Pilkada. Sepertinya kita mengalami gangguan teknis, kami mencoba memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran Muradi. Ini ada beberapa hal sebenarnya yang mengejutkan dalam pendaftaran Pilkada Serentak 2024 termasuk nama tiga Serikandi yang akan bertarung di Pilgub Jawa Timur yaitu adalah Kofifah Indar Parawansa, kemudian juga ada mantan Menteri Sosial Triris Maharini dan juga anggota DPR dari fraksi PKB, Lulu Nur Hamida. Kami mencoba menghubungi kembali Prof. Muradi yang terhubung lewat sambungan Zoom untuk membahas soal fenomena yang terjadi di Pilkada Serentak 2024. Kalau kita lihat sebenarnya Pilgub Jawa Timur, sodara banyak sekali yang memprediksi pasangan Kofifah Emil akan melawan kota kosong di Pilkada Jawa Timur. Termasuk juga kejutan dari nama Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta namun pupus dan kemudian juga digadang-gadang yang kembali maju di Pilgub Jawa Barat namun juga kembali pupus di akhir pendaftaran. Saya kembali bisa terhubung dengan Prof. Muradi. Prof, halo selamat sore. Sore Mbak, apa kabar? Prof, langsung saja ke pertanyaannya. Ini kan jadi menarik karena kan seperti yang disangka-sangka adalah Kofifah akan melawan kota kosong. Tapi ternyata ada Risma dan Lulu yang siap untuk menjaga Kofifah. Bagaimana Anda melihat ini? Trigas Serikandi merebut kursi untuk Jawa Tim Satu. Ya, saya kira ini satu yang kemudian efek dari adanya kebutuhan MK yang membuat partai politik dengan ambang batas itu dikurangi, disesuaikan. Saya kira memang awalnya PKB, PDP itu akan bersatu. Tapi belakangan memang punya kecendungan mereka memilih untuk tidak bersama. Karena dalam fase politik itu ada namanya keyakinan politik. Ada political assurment ya. Nah ini saya kira perlu dilihat bahwa kalau melihat dari pola hari ini tanpa ada kecendungan untuk menggagalkan Bu Kofifah maka saya kira Bu Kofifah akan melenggang menang ya. Hanya masalahnya kemudian orang berpikir bahwa tidak boleh menang normal ya. Artinya memang harus ada perlawanan. Saya kira, saya apresiasi ke PDP dan PKB karena betapapun mereka kemudian tahu bahwa kalau normatif mereka bisa belum menang tapi paling tidak mereka kemudian menang. Ada perlawanan begitu ya? Artinya Pak, saya kira ini menarik. Kenapa? Karena paling tidak publik itu kemudian menimbang-nimbang bahwa kemudian di luar Bu Kofifah ada dua nama, dua calon yang segera menjadi menarik untuk dipertimbangkan dipilih. Kalau misalnya dalam fase berikutnya ada tsunami politik atau ada sesuatu yang membuat posisi dari BKD itu menjadi tidak lagi menarik begitu seperti itu. Meskipun juga untuk pemilihan nama tentu ditentukan oleh elit ya. Prof, tapi kita bicara soal peluang. Bagaimana peluang mereka soal target suara karena ketiganya sama-sama punya rekam jejak yang moncer? Ya, kalau ngeliat dari background ya ketiganya kan backgroundnya ada NU dan ada nasionalisnya kecuali PKB, dua-duanya lebih ke senung ke Nahdli. Tapi poinnya begini Mbak, saya kira ada satu indikator yang perlu dinyalai oleh kita semua. Satu ada Genzin. Genzin ini sampai hari ini kemudian tidak dilihat sebagai satu potensi untuk merahup suara. Nah ini yang saya kira perlu dilihatkan apa? Karena orang berasumsi sesimpel misalnya Bukoviva mantan muslimat, mantan menteri, Nadliin kemudian ada wakil dari PKB juga begitu kemudian ada wakil dari PDP juga begitu ya dua-duanya ada background NU kemudian ada Bu Risma yang kemudian backgroundnya nasionalis kemudian juga ada wakilnya Bukoviva juga cendung kemudian nasionalis dan sebagainya. Tapi memang mereka kemudian tidak menghitung betul sebenarnya apa yang menjadi kebutuhannya Genzin. Nah Genzin ini saya kira akan menjadi pentu walaupun saya sebutkan tadi bahwa ada tiga klaster basis ya yang kemudian saya kira Ada di Jawa Timur Jawa Timur, ada Tapal Kuda Ada Mataraman dan Arek ya Artinya memang ini perlu dilihat secara kopernya tapi saya tenung melihat bahwa kalau tiga-tiga itu bagus banget ya backgroundnya bagus, kemudian punya rekam-rekam yang baik dan kemudian bisa menawarkan hal yang baru. Tapi setiap kali saya bilang selama kemudian mereka hanya fokus pada dua basis tadi saya kira peluang untuk bisa memenangkan mudah itu akan menjadi serius untuk kemudian dipertaruhkan. Harus punya strategi untuk meraih ceruk suara Genzi Ini yang juga menarik adalah nama dari seorang Anies Basodan yang batal maju di Pilgub Jawa Barat kalau kita lihat kan ini prosesnya begitu cepat bahkan juga namanya langsung muncul di hari pendaftaran terakhir ya begitu masih ada upaya intervensi atau apa? Kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Ada Mulyono and Gang Ya gini melihatnya PDIP dengan Mas Anies itu simbiosis mutualisme untuk yang pertama ya artinya begini ketika mereka misalnya katakanlah orang berasumsi Mas Anies dengan Bang Rano jadi satu maka ada masing-masing punya kecendungan untuk melakukan revans secara politik artinya Pak artinya Mas Anies ingin menurut bukti bahwa dia bisa survive dan menang misalnya begitu kira-kira di Jakarta Oke Sementara PDIP perjuangan akan mengatakan bahwa dia tidak bisa kemudian dicegat lagi oleh apa namanya oleh yang disebut sebagai Mulyono tadi gitu Nah sementara di Jatim di Jabar agak beda di Jabar itu itu yang punya yang punya harapan lebih justru PDIP perjuangan bukan Anies Nah kalau Aniesnya sudah ketika kemudian dia tidak lagi bisa maju saya kira asalnya sudah ya sudah memang dia bukan dalam posisi di kalah bukan kalah tapi di kalahkan beda di kalahkan dengan kalah artinya saya menganggap bahwa Mas Anies menolak untuk di Jabar itu adalah bagian menjaga marwah dia sebagai politisi ya artinya memang tidak ingin kemudian sebatas hanya menang dan menjalonkan tapi juga punya tanda kutip kalau saya nyebutnya paling kasar adalah harga diri politik Nah harga diri politik itu yang kemudian pada akhirnya Mas Anies mengatakan ya sudah saya tidak akan kalau tidak di Jakarta saya tidak mau kenapa karena bukan sepatah-patah untuk menjadi gubernur tapi juga kemudian mungkin juga dalam fasal tertentu Mas Anies ingin menegaskan bahwa ingin mengatakan bahwa posisi politik dia jauh lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan daya tawar yang lain artinya apa saya memahami betul bahwa teman-teman PD Perjuangan sebenarnya juga ingin memindahkan battlefieldnya dari Jakarta ke Jawa Barat karena sebenarnya kalau Mas Anies masuk ke Jawa Barat peluang untuk menangnya justru lebih besar sebenarnya ketimbang calon lain karena di luar itu ada Pak Dedy Mulyadi juga ada Pak Sanyi tapi Prof bagaimana mengukur peluang 4 ini sekarang jadi ada 4 paslon yang maju di Pilgub Jawa Barat singkat saja boleh Prof? ya kalau kalau survei yang sekarang ya baru yang kemudian paling besar yang Pak Dedy Mulyadi kemudian yang berikutnya Amat Saiku ketiga berikutnya kemudian apa namanya calon yang ketiga ya yang kemudian maju sebagai sebagai calonnya yang keempat baru yang kemudian Pak JJ saya kira agak agak berat bahkan namanya pun tidak muncul dalam terakhir survei yang melakukan teman-teman di Jabar maupun di Jakarta karena juga pendaftaran di menit-menit terakhir ya betul oke baik terima kasih sudah memberikan obrolan yang cukup jelas terkait dengan banyaknya kejutan yang ada di Pilkada Serentak 2024 termasuk di hari terakhir pendaftaran terima kasih Prof Muradi sehat selalu